Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembali lagi dengan vlognya Mas Yu channel ya teman-teman Hari ini hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2021 teman-teman Mas Yu saat ini sedang berada di Rumah, salah satu rumah Komersil tipe 6072 Yang berada Di Sonaka Rifan 1 tahap 11 Rumah Komersil tipe 6072 ini adalah Tipe Komersil 2 lantai Nah teman-teman saat ini Mas Yu sedang berada di Salah satu rumah komersil Tipe 5072 Lumayan panas ya teman-teman Memang ini sudah Menjelang siang hari Nah Kalau bisa teman-teman lihat disini Adalah Satu blok ya Satu blok rumah komersil Tipe 6072 Ada juga beberapa unit Yang sudah Selesai finishing ya teman-teman Dan juga ada juga beberapa Unit Yang progresnya masih Menjalan Nah teman-teman Nanti untuk video Terlalu kelengkapnya Akan saya ambil ya teman-teman Bagian dalamnya Dan masih sampai dua lantai Yang di atas ya teman-teman Sekarang saya sedang berada di Pintu masuk Yang ke arah Pesona koriban 1 Tahap 11 ya teman-teman Ini adalah akses masuknya Teman-teman Disini ada jembatan Ini saya sekarang berada di atas jembatan ya Nah disini Bisa teman-teman lihat Unit komersil Yang saya bilang tadi Unit komersil tipe 6072 Nah posisinya ini berada di jalan utama Paling depan ya teman-teman Menghadap ke selatan Ini ya rumahnya Tipe 6072 nya Ada Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada Delapan unit teman-teman Jadi Disini yang sebelah sini ada Yang paling pinggir ini ada Yang sudah dibangun semacam kiosk gitu ya teman-teman Yang ada Rollingnya disitu Yang sudah beres Sudah rapi teman-teman Dan untuk Rumah yang di depannya Ini adalah rumah komersil juga Tipe 4290 Seperti biasa Tata letaknya Berada di Pinggir jalan utama juga ya teman-teman Dan Sampingnya Samping rumah komersil 4290 ini Nomor dua dan seterusnya Seperti biasa juga Tata letak Ini ya Penempatan rumah subsidi Nah jadi nomor dua Dan seterusnya sampai ujung sana Itu adalah Rumah subsidinya Dan untuk di bagian depan ini Ada tanah fasumnya juga Disini ya teman-teman Suasananya seperti ini Ini jalan utamanya ya Luas Dan kalau kita lihat Pandangan kita ke arah selatan Sebelah sana itu ada view Pegunungan disana Sangat adem sekali ya Sejuk disitu Oke ya disini ada banner juga Bisa teman-teman lihat Ini teman-teman Ada banner Tipe 672 disini Jadi Kita bicara harga ya teman-teman Untuk proses pengajuan KPRnya Alinnya itu 5 juta ya Biaya di awal itu 5 juta Nah untuk saat ini Kalau teman-teman Misalnya anda minat Untuk ambil unit Komersil Yang dua lantai Mungkin teman-teman bisa cek dulu Ke lokasi Nanti barangkali Kalau teman-teman minat Bisa pengajuan Untuk pengajuannya Saat ini Biayanya hanya 3 juta rupiah aja Itu udah sampai Terima kunci teman-teman Nah jadi Bagaimana caranya Ya kita booking aja Booking aja Tanpa membayar booking fee Biasanya secara normal Sebelum ada promo Nah kita sekarang Bicara soal promo ya teman-teman Saat ini Untuk pengajuan rumah komersil Sedang ada promo Tanpa biaya booking Berapa biaya bookingnya Secara normal Biaya bookingnya itu adalah 2 juta rupiah ya teman-teman Jadi 2 juta rupiah dibayar di awal 3 juta nya nanti Kalau udah di ACC Jadi alinnya 5 juta Itu ada ya 5 juta disitu Nah itu secara normal Namun saat ini Sedang ada promo Gak ada biaya booking Jadi dikurangin 2 juta Sebagai biaya bookingnya Berarti alinnya Hanya 3 juta rupiah Itu ya teman-teman Sekedar informasi Mengenai harga Untuk Biaya Proses pengajuan Tahap awal Untuk pengajuan KPR Rumah komersilnya Oke teman-teman Kita langsung aja Lihat Rumahnya Kita review rumahnya ya teman-teman Nah ini sebelah kanan saya ini Ada Beberapa yang sudah rapi Disitu Interiornya dan Exteriornya itu udah Dipasang semua Disini juga Kalau saya lihat Di seclin itu Ada tanda Rumah Ini Yang dibeli serakyas ya teman-teman Harganya 500 jutaan ya Ya teman-teman Jadi rumah ini 2 lantai Jadi lantai pertama Tampak depannya Seperti ini Ini belum dipasang Cendela dan pintunya ya Daun pintunya juga belum dipasang Terus yang sebelah sini Ini ada yang udah Dipasang teman-teman Ini bagian Atasnya Kalau kita lihat Di tampak depan ini Teman-teman Ini Desain Rumah 2 lantai Yang kekinian ya teman-teman Walaupun secara ukurannya ya Minimalis ya Bangunannya itu 60 ya Ini 60 juga menurut saya Udah luas ya teman-teman Dan untuk Luas tanahnya itu 72 ya teman-teman Tapi gak Semua sama teman-teman Kalau teman-teman Nanti lihat ke area sini Rumah Ini Rumah Komersil yang satu baris ini Di belakang ada tanah lebihnya Tetapi gak semuanya sama Ada perbedaan Luas tanahnya ya Di teman-teman Di bagian belakangnya ya teman-teman Nah ini ada Teman-teman kita yang Masih bekerja disini Lagi mengerjakan Area Area-area yang Sedang di finishing Seperti itu ya teman-teman Ini ada Daun pintunya Dan kusennya juga belum dipasang Yang sebelah sana udah Ini Nantinya akan dipasang Dinding kaca ya Pembatas kaca seperti itu Eksteriornya Yang area sebelah sana bisa kita lihat Itu udah ada kacanya ya teman-teman Oke kita Langsung aja Lihat di bagian dalam ya teman-teman Dan ini Untuk Carportnya Untuk area parkir mobil Kalau teman-teman bisa Apa Mau parkir disini Ini ada Parkir luas banget Bisa dua mobil Disini ya teman-teman Di bagian Sebelah sana Sama yang sebelah sini Jadi panjang ya Gak bakalan Monyong keluar Sampai jalan Seperti itu Oke Kita masuk ke dalam Dan untuk kusennya ini Menggunakan kusen aluminium ya teman-teman Disini ada Jendela yang Cara pembukanya ini Digeser ya teman-teman Ini warna hitam Kusennya Nah Jadi seperti ini ya teman-teman Digeser seperti ini Dan dua-duanya ini Bisa digeser teman-teman Yang ini bisa digeser Yang ini bisa digeser Tinggal seleramu digeser Ke arah sebelah mana Ya Seperti itu ya teman-teman Oke Terus untuk pintunya Ini menggunakan kayu Ini udah Beda ya teman-teman Kayunya juga Ini udah Berkualitas juga Teman-teman Seperti ini Udah di Warnain ya Seperti ini Terus untuk Bagian ruang Tamu Anggaplah ini ruang tamunya Ya teman-teman Walaupun nanti Kalau udah Punya pemiliknya Ruang tamunya Itu mau di atas Ataupun di bawah Gak selera ya teman-teman Namun ini Karena di bagian paling depan Anggaplah ini ruang tamunya Disini Dan disini ada Tangga Sebelah kanan ya Kayaknya Gak semuanya Di sebelah kanan sih Tergantung posisi rumahnya Ada yang sebelah kanan Dan ada yang sebelah kiri Nah ini ada Kusen pintu juga Yang belum dipasang Nah ini kamarnya Butuk ya Pintu kamarnya juga Seperti ini Dan Untuk akses Mau keluar Sebelah sini Ini dipasang pintu juga Teman-teman Di bagian belakang ini Ada Postapelnya Seperti ini Kalau nanti memang Teman-teman Di Tanah lebihnya di belakang sini Belum mau dibuat dapur Bisa masak disini Teman-teman Ini udah disiapkan disini Nah ini Ada lubang Untuk meletakkan Jalur Ini Selang kompor gas ya Teman-teman Jadi nanti Tabung gasnya bisa Ditaruh di bawah Dan disana ada Mesin airnya disitu Nah Buat teman-teman Ini penting ya Dan ini teman-teman Ini penting ya Teman-teman Ini adalah jalur Jalur air ya Ketika nanti Di tanah kosong ini Teman-teman Akan dibangun lagi Akan dibuat Bangunan lagi Yang teman-teman Akan renovasi lagi Jadi disini Teman-teman Tidak perlu Buat jalur ulang Disini sudah ada jalurnya Sehingga nanti Tinggal menyambung saja Disini Itu ada tiga Kalau saya lihat Itu ada jalur air Jalur air Jalur ke arah Sepiteng Dan juga Jalur yang Ini Air Air bersih Satunya Air Pembuangan air Satunya Pembuangan Sepiteng Ada tiga ya Jadi nanti Kalau misalnya Kalau misalnya Disini ada keperluan Apa-apa Sesuai dengan kebutuhannya Nanti tinggal nyabung saja Kesitu Dan disini Nah disini ada balkon juga Apa ya Ini atap Atap untuk di area Dapurnya ini dicor Dicor seperti ini Dan disini Kamarnya di atas Di sebelah sini Ini ya Ini sekeliling Tanah lebihnya Di area belakang Oke Coba kita langsung Lihat bagian Atasnya Nah Disini ada tangga ya Teman-teman Tangga ini Dilapisi dengan Granit ya Teman-teman Oke Kita sampai Lantai dua Dan disini ada Ada kamar Teman-teman Kamar Anak disini ya Di atas Dan juga Yang di sebelah sini Disini ada kamar juga Untuk di atas Yang aksesnya Langsung ke Ini cendela sih Sebenarnya Teman-teman Cuman Cendela ini Lumayan besar Seperti ini Jadi cendela ini Buat lewat juga Bisa Nah ada balkonnya Disini ya Kita coba lewat Samping ya Teman-teman Kita tutup dulu Oke Jadi di atas Ini ada dua Kamarnya ya Teman-teman Ada dua Ini ada Kamar yang Belakang Terus Di atas juga Ada toiletnya Ada kamar mandinya Juga disini Dia menggunakan Oh ini Apa Closet jongkok Ada shower Yang juga disini Dan Ini untuk Dayground Kamar mandinya Juga Ini sudah Keramik ya Teman-teman Yang dikombinasikan Dengan keramik Berwarna putih Untuk ditembok Dan Ada keramik motifnya Juga disini Ini showernya juga Udah Bagus ya Teman-teman Besar Pintunya Seperti biasa Pintu kamar mandi Menggunakan Plastik disini ya Handlenya ini Udah cukup mewah Handlenya udah Oh stainless Terus ada Cerminnya juga Disini Jadi bisa Ngaca disitu Terus Di bagian Atasnya ini Ada akses Yang ke arah Ke balkon Ini semua Pintunya Menggunakan Kayu ya Teman-teman Kayu Bagus Kayaknya Satu Satu jenis Kayunya ini Oke Kita lihat Yang di balkon Nah ini teman-teman Yang saya suka Jadi di balkon ini Untuk rumah Tipe 672 Yang ada di Persona Karipan Satu Tahap Sebelah Sini Bonus View Pegunungan Di depan Jadi ketika teman-teman Lagi boring Lagi bersantai Bisa ambil korsi Disini ya Bisa ambil korsi Disini Sambil duduk Sambil ngopi Pagi Sambil bisa menipati Suasana Pemandangan Alam Disana Ada bukit-bukit Pegunungan Disitu Sangat terlihat jelas Menambah Nilai Apa Menambah nilai Ini teman-teman Apa Suasana ya Suasananya Sangat asli banget Dan disini Ada juga Beberapa rumah Yang depannya itu Persis di depan Tanah Pasum Ini tanah pasum Ini fasilitas Nah Cuman yang Untuk yang sebelah sana Depannya ini ya Teman-teman Jadi gak Gak tanah pasum Cuman hanya dari sebelah sini Ke sebelah situ Depannya tanah pasum Ini balkonnya bagus ya Teman-teman Ini menggunakan Dinding Kaca Pematasnya kaca Seperti ini Teman-teman Ini kacanya tebal Jadi Nilai Apa Keamanannya juga bagus Terus Nilai Kemewahnya juga Terlihat mewah Seperti ini Oke Kita tutup lagi ya Untuk Lampunya Ini sudah menggunakan Lampu Non-LED ya Jadi gak terlihat Nonggol-nonggol lagi Jadi dia press Sejajar Dengan Ini Plafon Apakah semua Oh iya Semua ya Bagian kamar juga Sudah press Menggunakan lampu Non-LED Dan disana Sudah Difasilitasi Itu Colokan Untuk AC Jadi Kalau misalnya Nanti Memasang AC Tinggal Enggak Buat Janur Baru Tinggal Nyolok Aja Disitu Coba Kita Lihat Yang Ini Saya Lihat Dari Atas Ya Teman-teman Ini Bagian Atas Disini Ada Tanah Lebihnya Yang Di Bagian Belakang Ya Teman-teman Kalau Misalnya Nanti Mau Dibangun Lagi Tinggal Nyambung Aja Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Jadi Tanah Rumah Komersil Tipe 60 72 Ini Tanahnya Tidak Sama Ada Yang Lebih Ada Yang Lebih Dari 72 Meter Seperti Ini Yang Sebelasannya Lebih Kecil Tanah Lebih Dan Lebih Besar Harganya Tentu Berbeda Berbedanya Hanya Kelebihan Tanah Tanah Rumahnya Sama Oke Untuk Kamar Yang Di Atas Yang Sebelah Sini Sudah Disini Juga Yang Sebelah Sini Oh Ya Ini Memutakan Donet Juga Disitu Ada Terminal Lantainya Granit 60 Kali 60 Ya Oke Kita Turut Lagi Ya Ini Untuk Di Bagian Tangganya Juga Belum Dipasang Pembatas Terus Untuk Di Bagian Pelafon Ruang Tamu Ini Ada Pelafon Minimalis Udah Model Zaman Kekinian Ini Gak Bisa Lihat Kamar Ini Oke Oke Coba Kita Lihat Di Rumah Yang Sebelah Ya Teman Teman Barangkali Gak Dikunci Nah Ini Teman Teman Jadi Untuk Kamar Yang Di Bawah Tapi Ini Beda Ini Belum Ada Pintunya Teman Teman Cuman Kurang Lebih Seperti Ini Bagian Kamar Bagian Yang Di Bawah Disini Ada Kamar Mandinya Juga Teman Teman Di Kamar Ini Ada Kamar Mandinya Dimanfaatkan Seperti Ini Jadi Tempatnya Juga Jadi Rapi Jadi Dimanfaatkan Semua Teman Teman Disini Ada Lampu Down Led Juga Tetap Menggunakan Ventilasi Disitu Ini Posisinya Ini Di Bawah Tangga Teman Terus Ini Kloset Duduk Ada Show Untuk Dinding Full Keramik Terus Ini Ada Keramik Lopit Terus Disini Ada Jendela Yang Akses Ke Bagian Belakang Lampunya Sama Nah Tenang Aja Teman Teman Kalau Misalnya Teman Teman Ini Nanti Dijadikan Kamar Di Sebelah Sini Ini Tangganya Ya Kok Tangga Apa Sih Akses Yang Menuju Kemar Mandi Air Gak Bakalan Masuk Ke Area Kamar Ya Karena Ini Dia Lebih Di Bawah Jadi Air Gak Mungkin Ke Atas Seperti Ini Dan Tangganya Sebelah Kiri Yang Ini Oke Teman Teman Kayaknya Itu Aja Dulu Ya Teman Teman Informasinya Nanti Kedepan Kalau Hasilnya Sudah Full Finishing Akan Saya Coba Lagi Buatkan Video Berikutnya Bagaimana Hasil Finishing Tingkat Akhirnya Seperti Itu Dan Untuk Yang Sebelah Sini Yang Paling Pinggir Ini Ada Kelebihan Tanah Juga Disamping Ya Teman Teman Kalau Tidak Salah Ini Lebarnya 3 Meter Panjang Harusnya Harusnya Ini Berapa Ini Lebih Dari 10 Meter Ya Teman Teman Bisa 15 16 Berapa Ini Ya Tidak Tidak Sama Tidak 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 Bisa 18 Metre Kurang Lebih Karena Kalau Ikuti Ukuran Tipenya Itu 72 Tapi Ini Ada Kelebihan Tanah Yang Di Belakang Berbeda Jadi Beda Ukurannya Ya teman-teman terima kasih Mudah-mudahan video ini bisa menjadi Survei online teman-teman semua Jadi bisa melihat seenggaknya Gambaran sedikit Walaupun nanti kalau teman-teman kurang puas Teman-teman bisa langsung datang ke sini Sambil lihat survei lokasinya Oke ya teman-teman Karena di persona kehidupan ini Baik unit komersil dan subsidinya itu Penjualannya cepat Memang notabene Di persona kehidupan itu Penjualan terbanyak itu Di unit subsidi ya Tetapi ada bagian-bagian di area-area Yang dibangun rumah komersil Rumah komersilnya ini juga Cepat juga teman-teman Jadi kalau teman-teman ada Rencana mau beli rumah yang tipenya dua lantai Mungkin bisa teman-teman ini bisa Direkomendasikan buat teman-teman semua Oke teman-teman terima kasih Selamat penonton, selamat survei Selamat ketemu nanti di kantor pemasaran Terima kasih, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton